Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertolak dari Masjid Al-Musyawarok Lapa Gading ya Dan Chandra, kemudian beberapa rekan Chandra atau teman-teman Chandra Ingin menuju ke Istiqlal Ya udah pokoknya kalian atau teman-teman secara cantirana Terus ikuti kita ya, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Chandra berada di kawasan Jakarta Utara Yaitu di Kelapa Gading yang tepatnya ya Saat ini kita berada di kawasan Kelapa Gading ini Tapi kita tidak mau masuk ke Kelapa Gading Tapi kita akan keluar Kelapa Gading Dan rencananya Chandra nanti akan menuju ke Istiqlal Tapi sebelum ke Istiqlal, teman-teman mengajak untuk mampir dulu ke BUMN Nah kita tanya-tanya dulu nih, BUMN-nya BUMN apa ini? Ustaz Rozi, nanti ke BUMN apa ya? Ya jadi kantor BUMN itu kantor BUMN Ustaz ya Oh gitu? Kita dari Kofir Dan dari Kofir itu yang utama perusahaan di Indonesia Mandiri, BRI, BNI, dan salah satunya kantornya Sandiaga Uno juga disana Oh gitu, berarti Kemen Parikrah tuh kan ya? Iya, Mankir Kementerian Pari-Parisata dan Ekonomi Kreatif ya? Iya Oh luar biasa ya Waktu Chandra membuat konten di Hidupu Jati Bulag ya Di Channel 1 lagi nih Jadi ternyata kita coba wacara dengan pegawai dari Kemen Parikrah ya Yang beliau adalah salah satu warga dari Jepara Kemarin waktu hari karting itu ya Nanti ditonton juga ya di Hidupu Jati Bulag ya Wacara Chandra bersama Ibu Citra ya Oke nih, baik nanti kita lanjut lagi ya Pokoknya nikmati terus perjalanan Chandra dan juga ada teman-teman Oh ya, ada teman-teman Chandra dulu nih Perkenalkan dulu ya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah ini namanya Ustaz Ahmad nih, luar biasa ya Ustaz Ahmad itu adalah seseorang yang luar biasa Sahabat Chandra Beliau tinggalnya dimana tadi? Di Haji Ten Oh di Haji Ten Iya Ustaz Wah, deket dengan Masjid Al-Farisi kan? Iya, Salman Al-Farisi itu Salman Al-Farisi ya Sekitar 2 menit lah, sah Oh gitu, luar biasa ya Oke, baik, terima kasih Ustaz ya Sama-sama Ustaz Sama-sama Ustaz Dan bersalam putranya ya, namanya? Abdullah Umar Abdullah Umar, luar biasa ya Baik, kemudian Chandra tidak sendiri aja Tapi juga bersama Ustaz Hasbi Allah Beliau hari ini yang bertugas untuk Hiat ya, luar biasa Jadi, apa ya Pilot kita, ya kan? Dan kemudian beliau adalah salah satu Imam Masjid Al-Mushawran Dan juga salah satu guru di STI Telmumin Lampagadi Dan Buat teman-teman ya saat ini sedang nonton kita nih ya Usahakan untuk tonton sampai habis ya Karena memang nanti perjalan kita akan menarik banget ya Kita mau ke BUMN, ya kan? Itu keren banget, ya kan? Nanti kita di BUMN akan buka puasa Dan seperti apa, buka puasa di sana Ya udah Pokoknya buat teman-teman tetap semangat aja Jangan sampai ketinggalan Inho-inho dari Siaran Chandra Kirana Oke ya, let's go Ya teman-teman, tadi adalah Universitas Yarsi ya Dan di sampingnya ada Rumah Sakit Yarsi Dan kita masih berada di sepuluran Cepaka Putih Menuju ke arah Senai Jadi untuk Anda Yang mungkin saat ini Sedang berpergian Ini kayaknya perjalanannya lumayan lancar ya Tidak begitu macet Atau situasi lalu lintas Ramai lancar untuk arah sebaliknya Sedikit tersendat ya Baik, untuk Anda Tetap semangat aja Sampai dengan selesai nanti ya Oke, oke deh Ya guys, saat ini Chandra sedang menikmati Matahari sore di atas Pasar Senen Iya, atau Sunset ya Dan Eh, Sunset apa saat ini sih? Sunrise Sunset ya Enakan Sunkiss ya Disana diminum ya Sunlight Sunlightnya licin ya Oke deh Baik, kita berada di atas Pasar Senen ya Pasar Senen Dan kemudian saat ini memang Pasar Senen itu Apa ya, bagus lah Bisa dikatakan bagus Tapi ini masih belum ke Pasar Senen sih sebenarnya Masih diponcol ya Diponcol kemudian Kita berada di bawah Flavor Underpass ya Underpass Kolong Senen Oke deh Baik, kita lihat flavornya Seperti apa Cakep sih Belum Cakep 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 Di bangku Nah, ular di atasnya Ada atasnya Ada atasnya Ada hiasannya Ada hiasan Hiasan di sisi Lampunya juga cakep Gitu hiasan Betawi Alah ya Oh ini ya Iya, bener hiasan di sana Ornamen-ornamen Betawi gitu kan Kalau di Jogja Ada ornamen-ornamen Huruf, hondas, rokok, sial macem Mungkin Mungkin Memang pengayangan dan sebagainya Nyambung lagi Dan kita Gak bisa lulus-lulus Oh ini Nyambung lagi Kapan buatnya ini Kalau yang ini kapan buatnya Ini berarti yang Tidak melewati Itu ya Arion ya Di bawahnya Arion ini iya, kalau yang ini aku enggak tahu baru iya Allah luar biasa, teman-teman ini juga Chandra baru sekali nih lewat sini nih tapi enggak apa-apa lah ya aku perdingit lah, karena memang ini baru nih ini taunya baru benar-benar baru yang tahu iya, dan yang unik nih Pak Amet di atas sana itu ada Chandra pernah lihat ya nah itu tuh, depan sana ya, itu memang betawi banget ya untuk orang-orang main-orang mainnya dan kemudian di belakang sana saya gambar apa ya di jembatan penyebrangannya itu ada gambar piano gitu, semacam piano itu tuh piano gitu ya baik ya, ini adalah Arion tadi kita udah lewatin ya, di belakang sana si Arion oke deh, baguslah, buahnya luar biasa baik kita ke arah rumah sakit belum sakit apa ya? iya, RSPRD oh iya tuh aduh, jangan jatuh itu RSPRD nggak tahu seberapa atau dan kemudian nanti kita akan menuju ke arah atau mungkin tubuh kami yang ini yang ini yang ini ini yang ini sudah ada di bangun Ini nih, apa namanya, patung tani, di lagu merah patung tani, Arun menuju ke Senen, dan kita coba tanya-tanya Pak Guru, Ustaz, mau tanya dong, ini patung tani nih, ini pernah ada, atau mungkin peristiwa apa dengan Ustaz, dengan patung tani, atau gimana? Mungkin ini, kalau kita lihat dari gambar petani sama tentara ini, mungkin waktu tentaranya datang kemarin itu, didukung oleh para petani, untuk mengusir penjajah itu, Nah, jadi, sebenarnya tentara itu, berhutang budi, sama para petani Indonesia, luar biasa ya Pak. Oh iya, sama nama ya, kalau menurut Ustaz Razin, gimana? Insya Allah, iya, kurang lebih seperti itu, Aslun. Oh berarti ikut aja ya? Seorang ibu petani, memberi makan kepada suaminya lah, yang akan berjihad, Ustaz Razin, Allah Akbar, jadi ini seolah-olah, apa ya, ada pamitan gitu ya, ada patani, pamit kepada ibu ya, untuk pergi berperang gitu ya, Berbiasa, dia membawa senjata kan ya, kalau misalnya ya? Banggu Pak, bambu runcing itu bambu runcing ya? Bambu runcing ya? Wah, semua nama ya, berbiasa. Ya, pokoknya gitu deh, nanti teman-teman langsung gogling aja ya, atau mungkin bertanya kepada guru sejarah, Seperti apa sejarah dari patung tani tersebut. Ya, baik guys, saat ini juga, kita memang menunggu lampu merah ya, biar berwarna hijau nanti ya, Kemudian, sepertinya disini mungkin udah berlaku yang namanya ETL ya, ETL atau apa nih? Iya. Yang elektronik, tilang elektronik itu ya, jadi memang gue udah hati-hati, jangan sampai Anda melewati garis sebatas zebra cruise ya, Agar nanti tidak kena tilang, gitu guys. Teman-teman, kita masih melihat ya, disana ada patung tani, dan ini terbuat dari perunggu ya, kalau kita lihat sejarahnya ya, Dan ini adalah salah satu patung hadiah, hadiah dari Uni Soviet ya, dan dibuat oleh dua orang pematung. Dan luar biasanya, kita coba tanya-tanya Pak Yanni ya, Ustaz mau tanya dikit dong dong, tentang patung tani ini, ya nggak? Nah, kenapa sih ini hadiah dari Uni Soviet gitu? Oh gitu, ini ceritanya, presiden pertama kita itu, Bung Karno ya? Bung Karno, itu adalah anak, bisa dibilang kayak anak emasnya dari negara Uni Soviet ya. Oh sebenernya, itu gimana ceritanya? Boleh cerita dikit dong? Ya, jadi, Bung Karno itu kan di Indonesia itu punya pendukung, ya. Pendukung, jadi Soviet itu ingin menarik dukungan. Menarik dukungan dari orang Indonesia, karena jumlahnya banyak itu. Oh gitu? Kira-kira gitu Pak. Iya, iya, makinnya, pokoknya itu sekelumit anji ya, dari Ustaz Yanni ya. Baik, perjalanan masih jauh ini, mungkin akan kita lanjut lagi nanti ya. Kita udah berada di Ga Amber nih ya. Iya sih, kita ke Tukumunis, ke arah kiri. Dan di depan ada stasiun Ga Amber ya. Baiknya kita berada di jalan Medan Merdeka Selatan nih guys ya. Kita ngeliat ya, apakah monasnya keliatan, atau tidak, atau tertutup dengan pohon-pohon. Ini kita liat ya. Ini yang lain, Pak. Keliatan ya? Keliatan sih, deh. Kan sih, kan? Oh gitu. Jadi pokoknya gitu deh ya. Semoga aja nanti kita bisa melihat monasnya, Pak. Wah, ada tuh keliatan guys. Guys, monas keliatan guys. Mana ya? Sudah hilang. Itu pohon. Itu pohon ya? Tadi ada loh. Tadi ada keliatan ya. Jumohnya gitu deh ya, namanya monasnya. Dede Khonsa, kapan di sini ya? Hidup. Wah, hidup keliatan ya. Hidup keliatan ya. Nah, ini guys ada logo BUMN ya. Nah, itu dia guys ya. Luar yang asal. Dan ini Masjid Kementerian BUMN dan Ustadz... Ustadz Ispan. Apa nomornya? Ustadz Ispan. Yang mondial Ustadz Ispan. Iya, iya. Luar yang asal nih guys. Ini kita masuk ke Masjid Kementerian BUMN. Dan Ustadz Farah Raji sering bertugas di sini. Ya guys, akhirnya kita diperbolehkan masuk ya. Karena memang Ustadz Raji sering bertugas di sini. Bahkan sholat lima waktunya di sini guys. Menjadi imam masjid di Masjid Kementerian BUMN ini. Baik, kemudian kita menuju ke dalam guys ya. Melihat-lihat ya seperti apa. Dalamnya luar biasa guys. Indah sekali. Ya, masjidnya nggak terlalu besar. Tapi memang indah sekali guys ya. Di dalamnya guys. Dan di sana juga sudah disiapkan. Kayak semacam kurma. Kemudian ada gorengan ya. Kemudian ada teh botol. Dan juga ada ayam jeletot guys ya. Baik, kita lihat guys ya. Di sini. Ya, hai guys. Saat ini cara berada di lorong Masjid Kementerian BUMN. Luar biasa guys. Indah sekali. Ada lampu-lampu gitu ya. Luar biasa ya. Ada bunga-bunga, lampu gitu kan. Wah, keren banget nih guys ya masjidnya ya. Luar biasa nih guys. Sepanjang sekali nih guys. Oke ya, kita belok dikit. Wah, itu dia guys. Masjidnya luar biasa. Tukubahnya. Keren banget guys. Dan kembali ke rombongan ya. Di sana mereka sedang mempersiapkan buka puasa ya. Wah, sungguh aneh guys ya. Kalau berteman dengan orang-orang soleh. Enak guys, asik guys ya. Segelanya tersedia. Ya guys, di sana sudah ada Ustaz Hasbi Allah dan juga Ustaz Yanni. Dan kita saat ini mau buka puasa dulu guys ya. Jadi tetap semangat aja untuk kalian. Oke guys, tadi kita sudah banyak hal ya yang kita lakukan tadi. Ada sholat maghrib ya. Kemudian tadi ada buka puasa juga ya. Di BUMN. Di Masjid BUMN. Kemudian juga tadi maksudnya warga asa guys ya. Buka puasa ini kita makan kurma guys. Bukan makan gorengan lagi guys. Tapi ada juga gorengannya tadi guys ya. Tapi pesen buat kalian nih guys. Usah kan kalau misalnya nih buka puasa. Pake kurma dulu. Baru sholat maghrib. Baru makan apa aja bebas. Iya gak? Oke ya. Oke dong. Baik guys, kita menuju ke... Apa ya? Istiqlaling guys. Renjana nih guys. Kita berdoa saja. Semoga nanti kita dapat tempat lah ya. Malingan dapat parkir. Agar nanti kita bisa sholat di Istiqlal. Atau mungkin bisa sholat tarawah di Istiqlal. Kita lihat situasi dulu ya nanti ya guys ya. Baik, dirimah sana. Sudah ada pelang guys ya. Ke kiri Gambir, Pasar Baru. Kemudian Senin Pulau Gadung ke arah kanan. Baik. Kita ke arah Gambir nih guys ya. Dan juga menuju ke Monas nih guys. Kita lihat nanti ya. Seperti apa Monas di malam hari. Luar biasa nih guys ya. Dan kita sedikit ada macet tanah lintas di depan sana. Tapi itu arah sebaliknya terlihat lancar guys ya. Oke. Baik. Nah ini dia. Kita sudah berada di... Di mana nih guys? Nah stasiun Gambir guys. Luar biasa. Stasiun Gambir ya. Ya kalau bicara stasiun Gambir ini deket Monas sih guys ya. Wah gimana udah make day juga nih guys ya. Juga di hitung. selamat menikmati 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 selamat menikmati